Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Sungguh berbahagia kita bisa berjumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi, yang pada hari ini nanti akan tontonan akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak, engkau telah anugerahkan hari ini yang cerah kepada kami semua. Engkau anugerahkan juga kesehatan sehingga kami bisa bangun pagi ini dan bisa beraktivitas kembali. Bapak, sebelum kami mulai beraktivitas, kami ingin merendahkan hati kami ya Bapak, untuk merenungkan dan mendengarkan sabdamu. Bapak, sertai kami semua dalam mendengarkan dan renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hikmat Pagi pada pagi hari ini mengambil tema Hikmat yang meluputkan. Apa itu Hikmat yang meluputkan? Nanti renungan akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Bacaan pada pagi hari ini diambilkan dari Matius 22, ayat 18 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi rekan-rekan GKI Karang Saru yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konan ada kisah yang sangat menarik dari seorang yang sangat terkenal bernama Mahatma Gandhi berkaitan dengan tema Hikmat. Demikian kisahnya. Nah, satu kali ketiga jam makan siang, Gandhi itu sedang mencari kursi kosong di kantinnya. Dan satu-satunya kursi yang masih tersisa, yaitu berada di samping profesor yang sangat tidak suka oleh Gandhi. Sang profesor kemudian tahu bahwa Gandhi akan duduk di sebelahnya, kemudian berkata demikian, Sungguh gak pantas seekor babi itu duduk bersampingan dengan seekor burung. Mendengar kata-kata tersebut, Gandhi kemudian menjawabnya dengan tenang, Oh, saya mengerti prof dan jangan khawatir, karena burung ini akan terbang sekarang juga. Mahatma Gandhi pun berlalu meninggalkan sang profesor dengan terdiam dan menanggung malu, karena niat awalnya ingin mempermalukan Gandhi, namun justru senjata makan Tuhan. Nah, kemudian di lain hari dalam sebuah kelas, sang profesor sengaja memberikan pertanyaan kembali untuk menjebak Gandhi, seperti demikian. Seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas penuh nih berisi dengan kebijaksanaan, dan satu tas lainnya berisi uang. Tas mana yang kira-kira kamu bakal pilih? Nah, Gandhi kemudian menjawab, Tentu saya akan mengambil tas yang berisikan uang. Ketika sang profesor kemudian mendengar jawaban Gandhi, profesor kemudian dengan sinis dan mengejek seperti demikian, Jika aku adalah kamu, aku pasti akan memilih tas yang berisikan kebijaksanaan. Nah, Gandhi kemudian menjawab, Dengan penuh santai dan juga sangat bijak, seperti demikian. Seseorang akan mengambil apa yang tidak dia punya. Dan profesor pun kembali menanggung malu oleh karena hikmat yang dimiliki Mahatma Gandhi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga pernah diberi pertanyaan jebakan oleh murid-murid farisi dan orang-orang Herodian. Mereka bertanya mengenai, apakah boleh mereka membayar pajak kepada Kaisar? Sebuah pertanyaan jebakan yang diharapkan dapat menjerat Tuhan Yesus di dalam kesalahan. Akan tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud jahat mereka, kemudian memberi jawabkan, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kejahatan, kelicikan ini, murid-murid atau abdi Kristus juga semestinya memiliki hikmat yang demikian, hikmat yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan, tentu saja membutuhkan relasi yang intim, yang lekat dan yang melekat hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi dasar kita, yang memampukan kita untuk menghadapi setiap jebakan, dan terhindar dari tipu daya muslihat. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan, untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, agar kami tidak hanya menjadi seorang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah firman itu juga kami aplikasikan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami kadang jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan, kami kadang lebih condong bersandar pada diri sendiri, dan oleh sebab itu kami butuh campur tangan Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk mau terus berserah, dan sepenuhnya bersandar hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan itu, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bapak kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Akan ada banyak hal yang akan kami kerjakan, maka kami butuh hikmat daripada Tuhan, kami butuh kekuatan daripada Tuhan, dan kami butuh damai sejahtera Tuhan itu mengalir di dalam hati kami, sehingga ketika kami melakukan seluruh pekerjaan kami, sungguh semuanya kami lakukan atas deserkasih kami yang tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan juga jaga kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dari hal-hal yang tidak kami inginkan, berkati hati, pikiran, dan perasaan kami, biarlah semuanya terus tetap tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kiranya dalam sepanjang hari ini, kita dapat terus tetap bersemangat, bersuka cita di dalam menjalani seluruh aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.